Surya Utama, seorang remaja di Asahan Sumatera Utara, menjadi perbincangan karena diduga mengalami kebutaan karena kecanduan bermain game online. Namun dokter rumah sakit khusus Mata Sumatera Medical Eye Center di Medan mendiagnosa Surya mengalami sakit glukoma. Penyakit tersebut tidak ada hubungannya dengan kebutaan akibat kelelahan mata karena bermain game online. Langsung ke atas, didampingi kedua orang tua, Surya Utama, seorang remaja berusia 19 tahun di Asahan Sumatera Utara, selasa siang kembali menjalani pemeriksaan di rumah sakit khusus Mata Sumatera Medical Eye Center atau SMEC di Jalan Iskandar Muda Medan. Surya, warga dusun satu desa Pinanggripan, kecamatan air batu Asahan Sumatera Utara, diperiksa dan menjalani pengobatan untuk kelima kali setelah dirujuk dari rumah sakit umum Asahan. Surya mulai mengalami gangguan penglihatan sejak Maret 2019. Awalnya bola matanya memerah, disusul penglihatannya kabur perlahan-lahan hingga kini sama sekali tidak dapat melihat. Surya yang berusia 19 tahun merasa kecanduan bermain game online dari telpon pintar selama 5 jam sehari membuatnya mengalami kebutaan. Aktivitas main ponsel ini rutin dia lakukan sejak setahun terakhir. Dari awalnya dari bulan 3, bulan 3 2019 gitu lah, gejalanya itu malamnya matanya merah. Perih gak ada tapi perihnya gak ada memang, merah aja gitu. Mulai kabur lebih parah itu bulan puasa. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, tim dokter rumah sakit khusus mata Sumatera Medical Eye Center menyatakan Surya menderita glucoma, yaitu kerusakan saraf mata yang menyebabkan gangguan penglihatan dan kebutaan. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh tingginya tekanan bola mata. Namun, gejala penyakit glucoma pada Surya tidak menampakkan gejala awal, sehingga terlambat mendapat pemeriksaan dan pengobatan. Menurut dokter, glucoma yang diterita Surya tidak berhubungan dengan game daring. Kalau dengan permainan-permainan gadget atau alat-alat komputer itu, untuk tegak glucoma gak mungkin, gak ada hubungan. Tapi kalau penyakit lain mungkin, misalnya keletihan pada mata, atau infeksi, atau fatigue lah ya, kecapean pada mata yang sangat hebat, itu ada. Memang keluhannya seperti, mungkin pasien biasa menganggap sakit kepala hebat, itu langsung glucoma gitu. Belum tentu. Setelah mendapatkan diagnosa, tim dokter akan mengobati Surya dengan sejumlah pengobatan. Dari pemberian tetes mata dan obat makan. Jika diperlukan, akan dilakukan operasi atau penyinaran laser pada mata. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Medan Sumatera Utara.